Stasiun Kota Pariaman Tersangka Yuhendri ditangkap anggota Satreskrim Polres Padang Pariaman di Jalan Tugu Tabuy atau di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Pariaman pada Rabu Siang. Tersangka kemudian dibawa ke MAPOres guna penyelidikan lebih lanjut atas kasus yang menghebohkan warga ini. Oknum wartawan pada sebuah media online di Padang Pariaman ini ditangkap karena kasus asusila yang dilakukannya. Perlakuan bejah tersangka terungkap setelah salah seorang korban melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya yang kemudian melapor ke polisi. Sampai saat ini baru enam orang tua korban yang melaporkannya. Tidak tertutup kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Korbannya adalah bocah laki-laki berusia belasan tahun. Tersangka warga Kanagarian Kasang, Kecamatan Batang Anak ini mengaku kepada polisi kalau sudah tak ingat lagi berapa orang yang menjadi korbannya. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Padang Pariaman, dari hasil pemeriksaan, tersangka memiliki hobi menonton video porno pasangan sejenis. Dari situ muncul hasratnya untuk melakukan hal yang sama. Sering menonton video porno yang mana dalam video porno tersebut pelakunya itu adalah para homo. Nah, jadi memang sudah sering dan rasa keinginan dari si tersangka itu ingin mencoba kepada orang akibat dari seringnya menonton video porno tersebut. Rencananya polisi akan memeriksa psikologis tersangka dan masih mengembangkan kasus ini. Polisi mengimbau kepada korban lainnya untuk segera melaporkan ke polisi melalui orang tua masing-masing. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.